Hadirin dan pemirsa, kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Malaka. Dalam segmen 4 ini, yaitu segmen saling debat antar pasangan calon. Setiap pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk mengajukan dua pertanyaan. Pasangan calon yang mengajukan pertanyaan diberi waktu 1 menit. Pasangan calon yang menjawab menanggapi dan menanggapi kembali masing-masing diberi waktu 2 menit. Pada setiap kesempatan nanti akan diarahkan oleh moderator. Hadirin dan pemirsa, kita mulai pertanyaan pertama dari pasangan calon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Saudara Paslon nomor 1. Coba Saudara jelaskan, postur APBD Kabupaten Malaka saat ini, karena ketika masa sosialisasi diri dan saat kempanye sekarang ini, Saudara menjanjikan banyak hal untuk memberikan dan membangun tentu membutuhkan uang. Terima kasih. Silahkan waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan dari Paslon 02. Menarik untuk dicermati, karena ketika kita maju sebagai pemimpin, tentu ada 3 hal yang kita perhatikan, khusus di birokrasi, pembangunan, tentu kemasyarakatan. Karena itu, untuk mewujudkan semua itu, tentu kita membutuhkan anggaran untuk membangun. Dan apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, tentu harus terukur. Terukur sesuai dengan APBD kita yang ada. Saya sempat membaca LPPD dari pimpinan terdahulu, yang disitu kurang lebih 840 miliar APBD kita. Ketika kita lihat PAD menjadi 49 miliar, tentu ini banyak hal-hal yang kita bangun untuk bisa mengangkat PAD kita. Karena itu, mengapa di dalam program kerja kami, kami ada yang namanya sewa sembada pangan. Karena kita lihat bahwa komoditi-komoditi yang harus dibangun, pertanian, peternakan, ini juga harus kita perhatikan. Sehingga dengan APBD yang ada dan PAD yang sangat minim, maka kita mesti bekerja keras untuk bisa menaikkan PAD kita di memasterakan masyarakat Kabupaten Melaka. Terutama di bidang pertanian, di bidang peternakan, dan bidang-bidang kehutanan, bidang pertambangan, bidang-bidang lain yang sangat mendukung itu. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, memang APBD yang ada ketika kita lakukan dan tidak terukur, maka kita harus suka menghadirkan investor-investor ke Kabupaten kita untuk bisa menaikkan PAD kita. Karena kita tahu bahwa untuk menjalankan semua pembangunan tentu harus terukur, dan penentuan anggaran kita ketahui bahwa bukan hanya seorang Bupati-Bupati, tapi harus ditetapkan bersama legislatif. Menarik sekali, saya senang karena PASLO nomor 2 telah menyadari bahwa kemampuan fiskal daerah kita sangat terbatas. Tetapi apabila saudara menjanjikan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang nanti dibiayai, nanti rakyat tidak akan memberikan kepercayaan kepada anda. Karena tadi anda sudah mengakui bahwa APBD kita sangat minim. Bagaimana kiat-kiat saudara untuk supaya masyarakat bisa percaya bahwa apa yang anda janjikan akan menjadi kenyataan. Sebagai ilustrasi saja kepada saudara, bahwa sampai dengan tahun 2020, PAD kita itu hanya 6,3% dari total APBD kita. Sedangkan 78,1% itu merupakan dana ganjaran dari pemerintah pusat. Kemudian pendapatan-pendapatan lainnya itu sebesar 15,6%. Kalau melihat APBD kita seperti begini, dan dengan janji-janji yang begitu banyak, saya khawatir nanti setelah 5 tahun, kalau saudara terpilih, saudara tidak akan buat sesuatu. Karena ada juga yang memberikan insentif di sana, di sini, satu sungai bisa dibangun, jembatan, sekian banyak, sekian banyak. Nah ini sangat menyulitkan saudara untuk mengelola APBD kita yang sangat terbatas. Apalagi sekarang kita masuk di dalam era krisis dunia oleh karena pandemi COVID-19. Apakah saudara tidak memikirkan tentang kesulitan-kesulitan global yang mempengaruhi pendapatan negara kita dan juga pendapatan daerah kita. Sehingga akan menyulitkan kita untuk mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah kita janjikan atau sudah diharapkan oleh masyarakat kita. Oleh karena itu, saya minta klarifikasi dan penjelasan lebih detail, tidak mengambang, tapi lebih detail, supaya rakyat para pemilih mendengarkan. Silahkan ditanggapi kembali dalam waktu 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Kita hadir untuk membangun Melaka. Karena itu, infrastruktur yang sudah menjadi dasar supaya memperlancar kegiatan-kegiatan pembangunan, kegiatan-kegiatan ekonomi di Kabupaten Melaka memang harus dibangun. Tadi saya sudah menyadari itu. Karena itu bagaimana strategi dan kiat kami untuk bisa melakukan itu. Kita tidak bisa menutup diri terhadap kemampuan dan kelemahan yang ada. Karena itu, ketika kita melihat bahwa kita masih mempunyai kelemahan di bidang FISTA, maka strategi kita harus juga membuka diri terhadap investor-investor untuk hadir juga di Kabupaten Melaka. Kita harus juga membuka diri terhadap pimpinan-pimpinan juga di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, supaya kita bisa sama-sama membangun Kabupaten kita. Mengapa demikian? Karena Kabupaten Melaka adalah Kabupaten serambinya Indonesia. Kita tahu bahwa Melaka itu Kabupaten perbatasan. Sehingga tidak bisa dibiarkan begitu ketika Kabupaten ini menjadi miskin, ketika Kabupaten ini menjadi tidak lancar proses-proses pembangunan, komunikasi-komunikasi. Kabupaten Melaka, Kabupaten yang cukup strategis letaknya menjadi pintunya juga Indonesia. Bagian timur ini, maka kita harus membuka diri untuk bisa menambah fiskal-fiskal kita. Sehingga strateginya mau tidak mau, kita harus membuka diri untuk bisa menambah kegiatan-kegiatan PAD kita. Contoh, kita tahu komoditi yang ada di Melaka itu adalah beras dan jagung. Ketika itu kita memiliki brand untuk bisa menjual beras nona Melaka, maka saya yakin bisa ada tambahan-tambahan untuk penghasilan-penghasilan menambah PAD kita, demi mengwujudkan pembangunan-pembangunan yang kami janjikan dan kita cita-citakan. Terima kasih Ibu Moderator dan terima kasih Paslon 02. Terima kasih, kita lanjutkan pertanyaan pertama dari pasangan calon nomor urut 1, ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 2, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator kepada Paslon 02. Kita lihat dan kita cermati program kerja yang selama ini dilakukan. Dari 5 program kerja kemudian masuk sampai menjadi 7 program kerja. Menarik program-program kerja yang memang ditawarkan sesuai dengan visi dan misi. Ada pertanyaan menarik. Tunjukkan dan buktikan bagaimana komoditi-komoditi yang menjadi handalan di Kabupaten Melaka, karena di dalam program RPM kita tahu bahwa yang diunggulkan adalah komoditi bawang merah. Sementara kita tahu bersama bahwa ternyata itu belum terlalu sukses. Sehingga bisakah ada program-program unggulan yang betul-betul dibuktikan karena itu sangat menyentuh untuk masyarakat Kabupaten Melaka. Kami persilahkan Paslon 2 menanggapi. Silahkan dijawab waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator dan Saudara Paslon 01 atas pertanyaannya. Saya perlu memberikan penjelasan bahwa revolusi pertanian Melaka itu definisinya adalah upaya yang sungguh-sungguh dengan cara-cara yang luar biasa dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya masyarakat Kabupaten Melaka berkelimpahan makanan. Operasionalnya adalah masyarakat yang memiliki lahan pertanian tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengulang lahan tersebut. maka pemerintah membantu untuk mengulang lahan tersebut. Dan manakala mereka tidak cukup memiliki bibit yang unggul pemerintah juga memberikan bantuannya. Dan manakala dalam perkembangan tanaman-tanaman tersebut membutuhkan pupuk maka berdasarkan kajian para tim ANE didampingi oleh para petugas lapangan pertanian kita membutuhkan pupuk maka kita juga memberikan pupuk. Hal ini bermaksud supaya di tanah Melaka yang subur ini tidak boleh ada namanya kelapa. Itu tahapan-tahapan pertama. Sedangkan komuniti-komuniti yang lainnya manakala kita setelah menerapkan prinsip-prinsip pertanian dengan metode-metode modern dengan menggunakan alat-alat yang modern maka pasti akan diikuti dengan output yang memandai dan kita juga akan memikirkan untuk proses pengolahnya dan pemasarannya. Tahap pertama ini adalah tidak boleh ada kelaparan di daerah ini dan sudah terbukti sejak tahun 2016. Bawang merah itu hanya sekedar pertunjukan kepada rakyat bahwa daerah kita ini daerah subur manakala ditanam dari komuniti-komuniti seperti ini maka panennya luar biasa dan kita telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita panen ribuan ton dan pernah diekspor ke Timor Leste. Demikian Ibu Moderator atas pertanyaan yang diajukan oleh Paslon Terima kasih. Silahkan ditanggapi oleh Paslon nomor 1 dalam waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih Paslon 02 menarik tanggapan Paslon 02 kami ingin menanggapi bahwa kita perhatikan bahwa yang namanya untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak hanya cukup makan dan minum tapi bila mana perlu ada juga pemasaran. Ketika program-program Paslon 02 yang pernah dilakukan ada produksi, ada bahan baku tapi bagaimana pengolahan dan bagaimana pemasarannya karena sampai dengan sekarang kita perhatikan kita belum melihat secara nyata, secara konkret bahwa program-program kerja yang dilakukan selama ini ada produk bahan baku yang nyata kemudian kita lihat setelah nyata kita belum melihat bagaimana pengolahannya cara-cara mengolahnya dan dari cara-cara itu lalu bagaimana pula dengan pemasaran-pemasaran sehingga hasil daripada pemasaran itu kemudian dapat membantu masyarakat untuk bisa menikmati yang namanya hasil pembangunan pada periode yang lalu maka dengan hasil pemasaran itu maka masyarakat bisa menikmati program-program pembangunan program-program kegiatan kerja nyata dari Paslon 02 karena kelihatan sampai hari ini fiskal masih menurun kita masih membutuhkan sehingga perlu ada pemasaran-pemasaran terhadap produk-produk lokal kita dan merek-merek lokal kita menjadi terkenal untuk menaikkan itu mohon tanggapan Paslon 02 masih ada waktu 24 detik mau ditambahkan? pas? pas saya silahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali dalam waktu 2 menit dari sekarang Ibu moderator yang terhormat dan saudara Paslon 01 yang terhormat pula di dalam upaya pembangunan itu definisinya adalah pembangunan itu berjalan secara bertahap berkesinambungan dan terus-menerus ibaratnya seperti seorang gadis menaiki tangga pasti tangga pertama sudah dilalui baru tangga kedua baru tangga ketiga baru awal Kabupaten Melaka ini baru mulai revolusi pertanian kita baru mulai menanamkan kepada rakyat bagaimana sudah menuntut melibihi kemampuan itu tidak boleh yang sekarang ukurannya adalah lahan-lahan yang ada yang dapat digunakan untuk ditanami tanaman-tanaman untuk persediaan makanan bagi masyarakat kita olah supaya mereka tanam dan mereka tidak kekurangan makanan atau tidak ada kelaparan nanti tahapan-tahapan berikutnya nanti kita akan tingkatkan lagi lebih lanjut dan dalam pelaksanaan revolusi pertanian kami bukan sendiri kami didampingi oleh tim pakar ada 13 orang profesor dan doktor dari Universitas Rusa Cendana dan juga dibantu dengan tim pakar dari Kementerian Pertanian yang memberikan support kepada kami sehingga apa yang kami lakukan secara terus-menerus bertahap akan memberikan dampak kepada rakyat karena Kabupaten Melaka tanahnya subur 80% lebih rakyatnya adalah petani dan semua petani tersebut memiliki lahan sehingga kalau ini kita optimalkan maka mereka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa di kemudian hari lihat saja sekarang saudara pasol nomor 1 punya saudara bahkan bersaudara dengan saya tanya keluarga kita apakah sejak 2016 sampai sekarang ada kelaparan biarkan rakyat yang menjawab para pemilih silahkan menjawab siapakah pemimpin yang pro kepada rakyat terima kasih waktunya habis hadirin kita berikan semangat kepada kedua pasangan calon yang berdebat semakin seru kita tahan untuk kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari pasangan calon nomor urut dua kepada pasangan calon nomor dari pasangan calon nomor urut satu kepada pasangan calon nomor urut dua mohon maaf pasangan calon nomor urut satu kepada pasangan calon nomor urut dua Pertanyaan 1 menit dari sekarang Dari 2 ke 1 Dari 2 ke 1 Terima kasih Ibu Moderator Seperti kita ketahui bahwa tugas seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah Adalah menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan angka kemakmuran bagi rakyat Pertanyaan saya untuk paslo nomor 1 Apa upaya-upaya saudara untuk membuka lapang pekerjaan bagi anak-anak Melaka Sehingga mereka tidak perlu mencari pekerjaan di luar Melaka dalam negara Republik Indonesia Maupun di luar Melaka di luar negara Republik Indonesia Terima kasih Baik silahkan dijawab oleh pasangan calon nomor 1 Waktu 2 menit dimulai dari sekarang Terima kasih paslon 02 Pertanyaan cukup menarik karena pengangguran menjadi masalah nasional Tidak hanya masalah kita di Kabupaten Melaka Tapi menjadi masalah nasional Karena itu strategi kami untuk mengurangi Setidaknya mengurangi Bagaimana supaya tidak terjadi pengangguran-pengangguran Apalagi banyak serjana-serjana di Kabupaten Melaka yang masih menganggur Tentu tadi kami sudah tegas menjelaskan Bahwa kita di Kabupaten Melaka tidak bisa bekerja sendiri Kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri Karena kita punya keterbatasan sebagai manusia Mampu dalam hal-hal tertentu Untuk itu tadi kami sudah tegaskan bahwa Agar ada lapangan pekerjaan bagi Maka kita mau tidak mau harus membuka diri Kepada investor-investor Untuk bisa masuk ke Kabupaten kita Untuk membuka investasi-investasi mereka Sehingga semakin banyak investor-investor yang masuk Dan membantu kita bekerjasama Sepanjang tidak merugikan masyarakat kita Sepanjang betul-betul sesuai dengan pederol legislasi yang ada Maka tentu kita terima mereka Untuk bisa membantu memberikan solusi pengangguran itu Di Kabupaten kita Kabupaten Melaka yang cukup baik Kabupaten Melaka yang menjadi kabupaten yang sangat subur Kabupaten yang cukup berbudaya Saling menghargai, saling menghormati Saling mendengar satu sama lain Terima kasih Paswang 02 Waktu untuk menanggapi, menjawab masih ada Silahkan calon wakil mungkin ingin menambahkan Investasi Investasi dalam hal ini Kita membuka Membuka diri Kita harus membuka diri Supaya siapa saja yang ingin berinvestasi Kita membuka seluas-luasnya Supaya apa? Agar ke depan Tidak ada yang namanya Iya, waktunya habis Silahkan Paslawan nomor urut 2 Menanggapi 2 menit dari sekarang Sangat menarik Karena ini menjadi tugas berat Bagi seorang kepala daerah Tidak hanya di level kabupaten Atau kota Tapi juga di provinsi Bahkan di nasional Seperti kita ketahui Bapak Presiden Republik Indonesia Bersama dengan DPR RI kita Telah menghasilkan Undang-Undang Cinta Kerja Ini sangat luar biasa Saya sebagai kepala daerah Petahana Yang sedang cuti di daerah ini Berterima kasih Karena dengan demikian Maka memudahkan para investor Untuk datang di Kabupaten Melaka Konsep Untuk supaya para investor Datang di Kabupaten Melaka Maka kami telah membuat Kebijakannya adalah sebagai berikut Investor Datang dengan modal dan peralatan Sedangkan masyarakat dan pemerintah daerah Itu dia menjabkan lahat Sehingga upaya usaha-usaha tersebut Adalah usaha bersama Bukan usahanya investor Tapi usaha dari investor Bersama dengan masyarakat Sehingga Kalau ada keuntungan Dirasakan bersama-sama Dan kalau ada pekerjaan Dikerjakan bersama-sama Dan inilah yang konsep Inilah yang kita tawarkan Sehingga sekarang kita lagi upayakan Untuk garam Kita berharap Garam ini bisa menjadi kenyataan Karena kementerian Dari pusat Telah meminta kita Untuk 5.000 hektare Dan setiap hektare Kalau menyerap tenaganya 5-8 orang Maka kira-kira kita bisa menyerap 20.000 tenaga kerja Di ini Dan upahnya sesuai dengan Upah minimal provinsi Oleh karena itu Saya senang sekali dengan Adanya undang-undang ini Dan kita membuat konsep Yaitu Nanti hasilnya dibagi oleh investor Dibagi kepada masyarakat Juga dibagi kepada pemerintah daerah Sebagai upaya bersama Senang sama-sama Susah Tidak boleh ada Karena kita berupaya Untuk Supaya kita mendapatkan keuntungan Terima kasih Silahkan ditanggapi kembali Waktu 2 menit Dari sekarang Baik terima kasih Sebenarnya Apa yang kami nyatakan Sudah diakui Dan sudah diterima Oleh paslong kosong dua Justru mempertegas Bahwa Kehadiran investor Sangat juga dibutuhkan Karena itu Bagi kami Ada strategi juga Selain Hal-hal Atau investor-investor Yang sudah ada Ada satu strategi lain Adalah Kita juga Tidak boleh mempersulit Perizinan-perizinan Terhadap semua investor Dan kita juga Harus memiliki Lahan-lahan yang cukup Khusus Lahan-lahan yang dimiliki Oleh pemerintah daerah Kami Di tempat ini Paslong kosong dua Mengusulkan Supaya Mohon Kepada saudara-saudara kami Agar Jangan Membiasakan diri Menjual tanah Tetapi Marilah Memperdayakan Sumber daerah alam kita Khususus tanah Atau daerah-daerah pesisir Untuk cukup Kita menyewakan Lalu kita buatkan Perjanjian-perjanjian Yang memenuhi hak Dan kewajiban Antara para pihak Pemilik lahan Dengan investor Untuk saling melengkapi Saling menguntungkan Dan tentu Tidak boleh lupa Dengan Apa Yang harus menjadi Hak Daripada pemerintah daerah Karena ini semua Datang kepada pemerintah daerah Kemudian Dikembalikan juga Kepada Warga masyarakat Kabupaten Melaka Karena kita Hanya datang Untuk bisa melayani Masyarakat warga Melaka Dan kita tidak bekerja Bagaikan perusahaan Hanya untuk kepentingan sendiri Tapi tentu Apa yang dikerjakan Apa yang dilakukan Adalah Harus kita bersama-sama Menikmati Tidak hanya Masyarakat Katakanlah Tidak hanya masyarakat Kelompok tertentu Tetapi Juga Bagi investor Bagi masyarakat Pemilik lahan Bagi pemerintah daerah Ini memang hal-hal Yang harus Diperhatikan Sehingga terjadi Keseimbangan Antara hak Dan kewajiban Warga masyarakat Dengan pemerintah daerah Kabupaten Melaka Terima kasih Paslong kosong dua Dan Ibu Moderator Baik Terima kasih Kita lanjutkan Pertanyaan yang terakhir Kesempatan untuk Pasangan calon nomor urut satu Bertanya kepada Pasangan calon nomor urut dua Waktu bertanya Satu menit Mulai dari sekarang Terima kasih Ibu Moderator Kepada paslon kosong dua Kami berterima kasih Karena akhirnya diberkati Kita semua masih ada Di ruangan ini Pertanyaan yang menarik Kita cermati Bahwa program-program kerja Yang selama ini dilakukan Lima tahun Kita bisa melihat Bagaimana Strategi Untuk Sekelanjutan Yang Bapak inginkan Supaya harus Melanjutkan program kerja Sementara Masih kita perhatikan Khusus Program-program kerja Baik bidang pertanian Dengan program unggulan RPM Maupun bidang infrastruktur Bahkan Sampai sekarang pun Kita belum Memiliki pusat pemerintahan Kabupaten Khususnya kita belum Miliki kantor Kepati Kantor dinas-dinas Dan rumah jabatan Bagaimana strategi Bapak Untuk mengisi ini Karena Bapak sudah menjabat Lima tahun Tapi itu belum Sempat dilakukan Terima kasih Silahkan dijawab Waktu dua menit Dari sekarang Ibu moderator yang terhormat Paslon Nomor satu Yang juga dihormati Untuk Kelanjutan program-program Pada periode kedua Mana kala Tuhan memberkati Para leluhur meristui Dan masyarakat Memberikan mandatnya Kepada kami Maka kami akan Lanjutkan Seperti yang sudah kami paparkan Tapi mohon maaf Untuk kantor Dan rumah jabatan Belum waktunya Karena apa Karena kalau rakyat Masih jalan Di jalan yang rusak Masih jalan Di jalan yang berabung Maka uang itu Kami gunakan Untuk membangun Jalan-jalan Karena jalan-jalan itu Akan memberikan dampak Yang luar biasa Kepada Peningkatan Kesejahteraan Dan kemahmuran rakyat Sedangkan kantor Apa yang ada sana Bahkan sekarang ini Di era COVID ini Memberikan pembelajaran Kepada kita Dan teori Para penganut Yang membangun kantor Telah diabaikan Dimana Work from home Dan sekarang Akan dikembangkan Work from anywhere Not because of But because of Bapak dan Ibu Kalau kita berbicara Tentang kantor Udah kuno Udah tidak Jamannya lagi Karena sekarang ini Dengan kemajuan teknologi Kita tidak perlu Berkerja di kantor Kecuali kantor-kantor Yang memberikan Pelayanan lanjut Kepada masyarakat Tapi seperti kantor Bupati Tidak perlu Bupati punya kantor Itu adalah Di tengah-tengah raya Yang dibutuhkan Itu adalah Tanda tangan Yang dibutuhkan Kantor itu adalah DPRD Karena mereka mengambil Keputusannya Harus dalam Sidang paling Untuk ini Mohon maaf Pas lawan nomor satu Kita berbeda Pandangan Dan kalau kami Diberikan kesempatan Kantor Tidak menjadi Pilihan kami Tapi jalan raya Infrastruktur-infrastruktur Yang menunjang Kesejahteraan Dan kemampuran raya Kami perintaskan Untuk kami kerjakan Pada periode Kedua Manakala raya Diberikan kepercayaan Kepada kami Waktunya habis Silahkan Ditanggapi Dua menit Terima kasih Berbeda dalam pendapat Karena memang pendapatan kita Berbeda Ini menjadi hal Yang harus digarisbawahi Mengapa Demikian hal ini Kami pertanyakan Kenapa? Karena Tentu kita harus melihat Performance Penampilan Daripada sebuah Kabupaten Bagaimana Kita bisa menaikkan Citra Kabupaten Kalau memang Kemudian Kita sendiri Belum memiliki rumah Untuk kita bisa bekerja Sampai kapan Kita harus bekerja Di rumah kita sendiri Sementara Kita menjadi Seorang Bupat dan Wakil Bupat Tentu Berpandangan kami Pasti akan berbeda Karena mau Tidak mau Untuk mengangkat citra Kabupaten Melaka Kita harus memiliki Pusat pemerintahan Kabupaten Dengan lahan-lahan Yang sudah disiapkan Di Kecematan Melaka Tengah Yang menjadi pusat Kabupaten Melaka Maka Hemat kami Kita tetap berbeda Karena tentu Harus dibangun Kantor-kantor Terutama Kantor Bupati Dinas-dinas terkait Katakanlah Seperti dinas Kependudukan Orang mau mengurus KTP Tentu Mereka juga butuh Tempat-tempat yang Representatif Sehingga ketika Mereka datang mengurus Mereka bisa melihat Bagaimana kantor kita Juga mereka bisa Tidak seperti pasar Orang datang Atau tidak seperti Antre BRI Bank-bank umum Yang kelihatannya Ada kesan Seolah-olah ini bukan Kantor Dinas Tapi menjadi tempat umum Nah ini Kita ingin Supaya Image kita Harga diri Kabupaten Perlu Kita tonjolkan Karena bagaimanapun Pencitraan Sebuah kabupaten Juga menunjukkan Jati diri Kepada Masyarakat umum Maupun masyarakat Kepada khususnya Untuk itu Mohon maaf Paslon 02 Kita tentu berbeda Karena perbedaan itu Indah Untuk bisa Dicarikan Kecocokannya Terima kasih Mohon pandangan Tanggapan dari Paslon 02 Silahkan ditanggapi Kembali Waktu 2 menit Dari sekarang Bapak dan Ibu Para pemilih Di kabupaten belakang Mana kala kami Dipercayakan lagi Uang rakyat Tidak kami gunakan Untuk membangun Kantor saat sekarang Apalagi rumah jabatan Karena uang tersebut Kami gunakan Untuk membangun Infrastruktur Yang dibutuhkan oleh rakyat Kami membelikan Traktor-traktor Untuk mengolah Lahan-lahan pertanian Kami membuat Jembatan-jembatan Yang dibutuhkan oleh rakyat Kami beli mobil-mobil Tinggi Untuk men-supply Air bersih Kepada rakyat-rayat Yang masih Membutuhkan Mungkin Bupati ketiga ke-4 Yang pada saatnya Dia akan membangun kantor Tapi untuk Bupati pertama dan kedua Tidak boleh Saya ingatkan Bapak Gubernur Setenggara Timur Beberapa waktu yang lalu Ketika meresmikan Sebuah kecamatan Di Rote Dia memberikan Peringatan kepada Bupati Rote Pembakaran wilayah Tidak berarti harus Bangun kantor Karena harus diutamakan Lebih dulu Untuk memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Infrastruktur yang ada Sehingga Rakyat bisa Mempercepat Akses kemana-mana Karena apa? Karena berkantor Itu dari mana saja Saya beri ilustrasi Kalau saya tanda tangan Sebuah surat keputusan Di bawah pohon Di tengah jalan Apakah surat itu Tidak berlaku? Berlaku Berlakunya surat itu Bukan karena Tanda tangan di rumah Yang mewah Bukan Tidak Beda sekali Oleh karena itu Saudara saya Pasro nomor satu Biarkan Saudara Memegang Perbedaan tersebut Biarkan kami Memegang Perbedaan ini Dan Berikan kami Kesempatan Manakala Tuhan memberkati Leluhur Bersulidat rakyat Memberikan mandat kepada kami Maka kami tetap Belum membangun kantor Pada era Pemimpin kami Yang kedua Terima kasih Perdebatan yang seru Dan sangat menguras energi Kita akhiri segmen 4 Dengan memberikan Tepuk tangan yang meriah Untuk kedua pasangan calon Hadirin dan pemirsa Usai jeda Kita akan mendengarkan Komitmen pasangan calon Untuk membangun Malaka 5 tahun ke depan Kita jeda sejenak